Setelah pada tanggal 24 Mei lalu dirinya baru saja melahirkan anak keempat, berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Ziona Eden Alexandra Pangabean. Buah pernikahannya dengan Raditya Oloan. Bukan hanya kebahagiaan saja, namun kesedihan juga hingga dalam diri Joana dan suami. Pasalnya, kini anak keempat yang terlahir secara prematur itu harus mendapatkan perawatan intensif. Lantaran semenjak kelahirannya, sang bayi mengalami gangguan pernafasan dan posisi kaki terbilang belum sempurna. Iya, jadi waktu pertama lahir dia nggak langsung nangis, baby-nya. Lalu karena nggak langsung nangis, langsung dibawa ke NICU, nggak sempat, IMD itu nggak sempat yang inisiasi industri langsung dibawa. Dan di kakinya juga ada kelainan namanya club foot, jadi kakinya, ankle-nya kayak masuk ke dalam tulangnya yang harusnya napak, tapi ke dalam gitu. Tapi kata dokter itu juga bisa nanti gampang bisa di fasioterapi, pakai gips, ada sepatu khususnya juga, jadi yang perlu diperhatiin adalah waktu itu pernafasannya, karena dia nggak langsung nangis, ternyata paru-parunya belum cukup sempurna, belum cukup kuat untuk nafas sendiri. Jadi makanya dipasangin si pep selang oksigen gitu. Kalau kakinya... Ketekan di dalam tanggungan di posisi mereka. Pas perkembangan waktu di dalam perut, ada yang ke pres gitu. Tapi memang kata aku baca-baca juga, emang itu satu dari seribu sih bayi bisa kena club foot itu. Dan itu sangat bisa disembuhkan, nggak usah dikhawatirkan. Sebagai seorang suami yang berusaha selalu siaga menemani Johana sejak proses persalinan dari anak pertama hingga anak keempatnya ini, rupanya Raditya mengaku bila kelahiran anak keempat inilah yang cukup berbeda hingga membuatnya gugup dan sempat menangis. Ikut full dari dia kontraksi sampai brojol saya ada terus disitu. Saya sebenarnya udah nggak terlalu kan, satu dua udah ikut ya. Cuman yang bikin tegang waktu pas keluar kan, kan saya ngeliat kan anaknya tuh lemaknya banyak banget. Terus pucat, nggak nangis, terus kakinya bengkok. Itu kaki langsung lemes tuh, lemes. Kaki langsung dibawa ke ruangan khusus, terus disuruh-uruh nangis itu dimasukin selang. Ya itu momen paling tegang, dia kan nggak ada dia. Nggak sih, itu bingung. Udah nggak bisa nangis karena antara percaya bahwa ini nggak mungkin ada apa-apa, tapi realitasnya tuh kayak begitu. Jadi antara beriman sama takut itu campur aduk. Kita nangisnya cuman pas, baru nangis pas ambulans ya. Iya. Waktu pas dari Asih ke bunda, baru demo cari itu. Karena baby-nya disuruh pindah secepatnya, sedangkan akunya belum boleh keluar dari Asih karena belum konfirmasi ke dokter kandungannya, udah boleh pulang apa belum. Dia tuh bener-bener semalaman tuh nangis. Baby-nya udah pindah, terus dibawa pakai ambulans itu kayak di film-film. Lalu bagaimana perkembangan kondisi kesehatan baby Ziona dan Alexandra Pangabean kini? Dua hari yang lalu udah copot selang oksigen, copot si pep-nya. Terus kemarin malam juga karena dia minum asinnya udah tambah banyak. Kemungkinan paling cepet sih besok tanggal 31, karena ada satu tes yang hasilnya keluarnya besok. Menurut dokter sih kalau itu udah tes itu udah oke, udah boleh pulang. Jadi besok paling cepet. I'm done. Can you hold me in the street? Why can I kiss you on the...